Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa, bertemu lagi bulur InsyaAllah kita selalu sehat Selalu panjang umur Selalu diridoi oleh Allah SWT Bagi umat kukulin Bagi umat yang lain Dalam pemberkatan dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa Dalam pojok hukum kali ini Saya akan menerangkan tentang Apakah penghentian penyidikan Harus dengan penetapan tersangka terlebih dahulu Apa tidak harus mesti tersangka Atau masih diberikan saksi Saksi terlapor Atau dan sebagainya Jadi penghentian penyidikan SP3 Kalau bahasa di kepolisiannya Apakah harus Dijadikan tersangka dulu Baru SP3 Ataukah Masih proses penyelidikan Penyidikan Tapi sudah di SP3 Pertanyaannya Seperti itu Saya akan coba jawab Mungkin ini Agak sedikit Panjang Tolong Dulur juga Diperhatikan Dan Kita sama-sama belajar Saya pun juga Ada pertanyaan seperti ini Juga saya baca-baca literatur juga Saya baca-baca Buku-buku Juga menambah wawasan saya Pengetahuan saya Tidak hanya Dulur saja Saya juga Menambah wawasan Sebenarnya Semuanya itu kan harus belajar Terus Belajar terus Tanpa harus mengenal Waktu Mengenal Allah Karena Hidup ini kan ibadah sifatnya Belajar juga ibadah Pengetahuan juga ibadah Seperti itu Jadi Saya singkat Apakah Penghentikan penyidikan Harus dengan penetapan Tersangka terlebih dahulu Atau SP3 Lepiak penyidik Atau Harus dilakukan Pemeriksaan terhadap Tersangka terlebih dahulu Atau Bila mana penyidik Menghentikan penyidikan Dengan alasan Tidak terdapat Cukup bukti Atau Peristiwa tersebut Bukan merupakan Tindak pidana Mengapa Menetapkan status Seseorang menjadi Tersangka Itu kan Itu kan kewenangan Unsurnya ini Terpenuhi Terpenuhi Tidak Kan Gitu Karena Seperti saya Sampaikan terdahulu Yang namanya Pihak kepolisian Sekarang Lebih profesional Dalam menentukan Seseorang Menjadi tersangka Seperti itu Orang yang Kepengen belajar Hukum Atau Menghadapi Masalah Hukum Saat ini Ya mudah-mudahan Menambah Wawasan Amal jariah Saya lah Seperti itu Memeriksa Tersangka Merupakan Bagian dari Penyidikan Kan gitu Jadi Apabila Pihak kepolisian Itu Memeriksa Tersangka Itu kan Merupakan Proses Proses Dimana Pihak Kepolisian Atau Pihak Institusi Kepolisian Melakukan Proses Penyidikan Karena Polisian Sendirikan Sebagai Penyidik Disamping Sebagai Penyelidik Penyidik Dalam Prakteknya Bisa Saja Polisi Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka Terlebih Dahulu Tanpa Harus Melalui Proses Saksi Tanpa Harus Melalui Proses Saksi Terlapor Dan Lalu Langsung Didajikan Tersangka Karena Apa Karena Lihat Dulu Sudah Cukup Alat Bukti Bukti Permulaan Apa Tidak Apa Unsurnya Sangsung Terpenuhi Buat Apa Harus Mesti Nunda Harus Gelar Perkara Harus SB2HP SB2HP Dan Sebagainya Karena Hal 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 Yang dimaksud Dengan Pasal 109 Kuhab Terutama Ayat 2 Tergantung Dari Kasus Itu Sendiri Yang Sudah Saya Sebutkan Tadi Lihat Kasusnya Jika Memang Ternyata Penyidik Tidak Memeroleh Cukup Bukti Ya Baru Dilakukan Yang Namanya Penghentian Proses Penyidikan Biasanya Untuk SB3 Menurut proses Penyidikan Itu Melalui Gelar Gelar Perkara Beberapa Beberapa Kali Dilakukan Seperti Itu Jadi Untuk Perlu Anda Ketahui Untuk Memanggil Orang Tidak Untuk Didengar Dideng Dibersa Sebagai Tersangka Atau Saksi Itu Merupakan Salah Satu Pemenang Daripada Penyidik Dipanggil Saat Pertama Dijadikan Saksi Dulu Terus Saksi Telapor Terus Dikelang Dikros Cekkan Dengan Pihak Pelapor Dikros Cekkan Dengan Alat Bukti Dan Lain Sebagainya Dari Situ Akhirnya Pihak Kepolisian Mengambil Kesipulan Dalam Gelar Perkara Diundang Masing-masing Pihak Pihak Telapor Pelapor Terus Dibahas Oleh Pihak Penyidik Dalam Hal Ini Pihak Penyidik Penyidik Pembantu Juga Kepala 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 Penyidik Ada lagi Dan sebagainya Untuk Dilakukan Ditingkatkan Menjadi Tersangka Jadi Saya Cerita Ini kan Tidak Harus Yang namanya Pojokum Ini kan Tidak hanya Ilustrasi Saja Analisa Saya Saja Tapi kan Berdasarkan Normatifnya Berdasarkan Aturan Perundang-undangan Yang berlaku Seperti Contoh Pada Pasal 1 Angka 2 Kuhab Yang dimaksud Penyidikan Kan Serangkaian Tadi Yang pernah Episode Yang saya Sampaikan Sejak Awal Serangkaian Tindakan Penyidik Dalam hal Ini Menurut Cara Yang datu Dalam Undang-undang Untuk Mencari Serta Mengumpulkan Bukti Yang Dengan Bukti Itu Membuat Terang Tentang Tindak Pidah Yang terjadi Guna Menentukan Tersangka Disini Kan Harus Diingat Bahwa Proses Penyelidikan Bukan Tindakan Yang Berdiri Sendiri Terpisah Yang Seperti Yang Sudah Saya Sampaikan Sebelum Sebelumnya Yahya Rahab Mengatakan Seperti Itu Jadi Jika Ternyata Tidak Memperoleh Cukup Bukti Yang Kuat Ya Kenapa Harus Dilakukan Apa Proses Selanjutnya Jadikan Tersangka Jadi Masih Proses Yang Namanya Masih Proses Belum Jadikan Tersangka Pun Bisa Diperhentikan Sebagai SD3 Proses Proses Penghentian Penyidikan Seperti Itu Karena Surat Perintah Penghentian Penyidikan Itu Merupakan Surat Pemberitahuan Kepada Penuntut Umum Jadi Setelah Proses Pemeriksaan Saksi Saksi Itu Sudah Dikirimi Ke Kejaksaan Untuk Untuk Istilahnya Untuk Dilakukan Pendaftaran Apa ya Istilahnya Pengawasan Oleh Pihak Penuntut Umum Dari Kronologis Kejadian Perkas Perkara Yang sudah BAP Yang sudah Disampaikan Dan Sebagainya Kronologisnya Bagaimana Alat Duktinya Apa Berkaranya Bagaimana Sudah Dipanggil Berapa Kali SPDP Berapa Kali SP2B Berapa Kali Nah Itu Sudah Disampaikan Ke Pihak Penuntut Umum Jaksaan Dalam Hal ini Dan Itu Pun Bisa Dilakukan Proses Penghentian Apabila Tidak Memenuhi Apabila Tidak Bisa Dilanjutkan Proses Ditingkatkan Menjadi Proses Tersangkat Jadi Alasan Alasan Tersebut Itu Adalah Kewenangan Dari Pihak Penyidik Terutama Kewenangan Dari Pihak Penyidik Terutama Pada Pasal 109 Ayat 2 Kuhab Yang Sudah Saya Sampaikan Yaitu Tidak Terdapat Cukup Bukti Yaitu Apabila Penyidik Tidak Memperoleh Cukup Bukti Untuk Menuntut Tersangka Atau Bukti 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 Peristiwa Yang Disidik Bukti 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 Dan Terutama Tersangka Menyatakan Tertunjuk Keterangan Terdakwa Saya Jawab Semua Dan Ini Juga Bisa Menambah Wawasan Tuduh Tuduh Lainnya Menambah Pengetahuan Yang Mungkin Berhadapan Dengan Hukum Tidak Ada Kesewenang Tentang Hukum Itu Sendiri Jadi Kita Sudah Sadar Hukum Pautau Hukum Seperti Itu Saya Kira Cukup Sekian Untuk Episode Selanjutnya Dulur Bisa Mencet Tombol Like Subscribe Dan Lonceng Agar Dulur Tahu Tentang Permasalahan Yang kita Bahas Yang terbaru Permasalahan Hukum Dari Pocok Hukum Saya Kira Cukup Sekian Wassalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Wajah Ituckt Timur Sniper pensando Tiago Sniper Pucci Timur Bう N Eller 会 Gibson Ami Bir Eh 唐 기� Men Terima kasih telah menonton